Dalam suatu proyek ada pekerjaan yang namanya pembesian Dalam proyek juga ada konstruksi yang namanya sloof Di mana pembesian sloof ini ada tulangan utama, besi utama, ada juga bekel atau sengkang Dalam proses pekerjaan pembesian ada yang sistem borongan, ada juga sistem harian Perlu kecepatan dan keterampilan ketelitian dalam proses pekerjaan pembesian Agar terlihat rapi dan pastinya jangan sampai rugi apabila itu pekerjaan borongan Dalam proses pemasangan besi bekel atau sengkang pada tulangan utama Ada dua alat yang bisa dipakai Yakni catut dan KTH Seperti ini alat KTH Dari dua alat tersebut Manakah yang lebih cepat Dalam pemasangan bekel Merangkai kait besi tersebut Berikut perbedaan Pemasangan bekel Menggunakan alat catut dan KTH Bagaimana prosesnya ikuti terus video ini Sebuah konstruksi kolam renang Dimana memakai sloof dengan tipe S3 Dengan ukuran 25 x 40 Seperti ini Sloof S3 Pembesiannya Dimana sengkang atau bekel Pada sloof ini menggunakan Diameter 8 polos Untuk sengkang atau bekel area lapangan Dengan jarak 15 cm Seperti ini Ini 15 cm Untuk lapangan Sedangkan untuk tumpuan Berjarak 10 cm Seperti ini Coba kita lihat sekali lagi Lapangan 15 cm Tumpuan 10 cm Bekel diameter 8 Untuk tulangan utama Menggunakan deform 13 Atau 13 ulir Jumlahnya 5 1 2 3 4 5 Jadi jumlah 5 Bagian atas Menggunakan 13 ulir Yang di bawah juga 5 Sama dengan yang atas Menggunakan tulangan 13 ulir juga Ya ini 1 1 2 3 4 4 Dan 5 ini proses perakitan besi sloof S3 tadi besi utama kita pasang terlebih dahulu setelah itu kita masukkan besi bagel atau sengkang kita masukkan dengan jumlah sesuai hitungan tadi yakni untuk yang lapangan berjarak 15 cm sedang yang tumpuan berjarak 10 cm kita masukkan semua bagel bagel atau sengkang diameter 8 selamat menikmati mulai letakkan bagel sesuai ukuran dimana yang lapangan 3 jarak 15 cm untuk kumpuan jaraknya 10 cm ini proses pemasangan kawat atau bentrat untuk bagel pada tulangan utama yang satu menggunakan KTH yang sebelah kiri tukang sebelah kiri dan tukang sebelah kanan yang pakai hem lengan panjang itu memakai catut dari kedua tukang besi ini manakah yang lebih efektif dalam kerja pembesian kait bagel kita lihat untuk pemakaian KTH lebih cepat kelihatannya lebih mudah karena untuk memakai KTH biasanya bentrat kita potong terlebih dahulu sesuai ukuran sedangkan untuk memakai catut biasanya bentrat masih panjang dia tidak dipotong tapi memotong sendiri dengan gigi catut tersebut ini bisa kita lihat proses pemasangan bagel menggunakan KTH dengan tukang yang pakai topi hitam dimana Pak tukang yang pakai topi hitam ini hasilnya lebih cepat dan lebih rapi kita lihat bandratnya sudah dipotong seperti itu sesuai ukuran tinggal mengkaitkan dan diputar gitu aja rapi bukan dan cepat selamat menikmati sedangkan bapak tukang yang memakai hem panjang kita lihat menggunakan catut kita lihat bandratnya panjang tidak dipotong seperti KTH jadi motongnya langsung menggunakan gigi catut kalau saya tanya kenapa suka memakai catut dia bilang sudah kebiasaan dari dulu dia memakai catut kalau memakai KTH agak susah katanya bisa kita simpulkan untuk pekerjaan pembesian pemasangan kawat beton proses pasang bagel pada sluf lebih cepat menggunakan KTH daripada menggunakan catut daripada menggunakan catut dan pastinya saya sarankan buat pemborong besi mandor atau tukang untuk pekerjaan pembesian lebih baik menggunakan KTH daripada menggunakan catut terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih